Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat terkenal sebagai salah satu sentra penjualan hewan kurban. Kegiatan ini menjadi salah satu cara warga Tanah Abang untuk merawat tradisi yang sudah ada sejak 1735. Jelang Hari Raya Idul Adha, puluhan pedagang membuka lapak dagangan hewan kurban di trotoar Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lapak hewan kurban ini berderet mulai dari stasiun karet hingga pasar Tanah Abang. Ada lebih dari 10 lapak pedagang yang menjual ratusan hewan kurban kambing dan sapi. Menurut salah satu pedagang, Purwanto, kegiatan berdagang hewan kurban di daerah Tanah Abang ini telah ada sejak tahun 1735. Namun ia baru mulai berdagang sejak tahun 2013, melanjutkan usaha keluarganya. Harga hewan kurban yang ia jual bervariasi tergantung jenis dan ukurannya. Bervariasi ya mbak ya, dari sapi ada yang 35, 40, ada yang paling murahnya 25, kalau kambing ada yang 7 juta, ada yang 4. Berubahnya status pandemi COVID-19 menjadi endemi tidak berdampak signifikan pada para pedagang. Semakin banyaknya lapak hewan kurban yang ada, membuat omset para pedagang lebih sedikit dibanding masa pandemi. Untuk tahun 2003 ini, dibanding 2002 kemarin, itu omsetnya lebih besar tahun 2002 kemarin, akhir dari COVID ini gitu. Nah sekarang kan memang udah lepas ini mungkin ya karena penjualan kambing lebih banyak di mana-mana, jadi masing-masing daerah tuh udah punya tempat pembelanjaan sendiri, kurangnya di situ omsetnya. Rencananya para pedagang akan terus membuka lapak hewan kurban hingga Idul Adha yang jatuh pada 29 Juni 2023. Hewan kurban yang tidak laku terjual akan kembali dipelihara untuk dijual tahun depan.